Intensifikasi pengawasan pangan telah dilakukan Lokapom Tarakan selama Ramadan hingga menjelang Idul Fitri lalu. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya melindungi kesehatan masyarakat dari peredaran produk pangan olahan yang tidak sesuai dengan ketentuan. Kepala Lokapom Kota Tarakan Mustafa Anwari mengatakan, Kegiatan intensifikasi pengawasan pangan merupakan kegiatan rutin yang dilakukan Lokapom Tarakan dengan menggandeng Disdakob dan UMK Tarakan, Dinkes Tarakan, dan instansi terkait. Dalam intensifikasi pengawasan pangan yang dilakukan dari tanggal 5 April hingga 21 Mei, di mana dari 7 sarana distribusi produk pangan olahan dilakukan pengawasan, 4 sarana distribusi produk pangan olahan dianggap sesuai ketentuan. Sementara sisanya, 3 sarana distribusi produk pangan olahan dinilai tidak memenuhi ketentuan. Adapun untuk produk pangan olahan yang tidak memiliki izin edar, nantinya akan dimusnahkan. Sementara produk pangan olahan dengan kondisi kemasan rusak akan dikembalikan ke produsen untuk diganti. Pihaknya sendiri memberikan peringatan kepada sarana distribusi produk pangan olahan yang menjual produk tidak sesuai dengan ketentuan, di mana peringatan tersebut sebagai upaya agar bisa mengikuti ketentuan dalam pejualan produk pangan olahan yang sudah diatur. Kita memastikan bahwa produk itu aman untuk dikonsumsi. Nah kalau produk tersebut tidak ada izin edarnya, tidak ada jaminan bahwa produk itu aman untuk dikonsumsi. Itu yang pertama. Terus dari sisi pajak dan sebagainya, pastinya tembaya pajak ini untuk produk-produk yang tanpa izin edar. Karena tidak melalui jalur yang resmi, makanya kita lakukan produk ini, kita lakukan pengusahaan di tempat, jadi ini dilatur dan juga dimusnahkan. Dan untuk para pelakunya, kita memberikan peringatan. Dan dari kata tersebut, juga kita lakukan ke pemerintah daerah setempat untuk dikonsumsi. Dan ini adalah contoh-contoh produk yang kami temukan pada saat pengawasan dikonsifikasi di belakang. Jan Nuryansyah melaporkan.